Pada soal ini, kita diberitahu dua nilai Y. Y yang pertama, nilainya adalah AX plus B. Dan Y yang kedua, nilainya yaitu 2X kuadrat plus 5. Lalu kita diberitahu bahwasannya nilai X1 ditambah dengan X2 sama dengan 4. Dan X1 dikalikan dengan X2 nilainya sama dengan 3. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita sama dengankan terlebih dahulu. Y1 disama dengankan dengan Y2. Y1 yaitu AX plus B sama dengan 2X kuadrat plus 5. Nah, maka ini jika AX plus B-nya pindah ruas ke kanan menjadi min. Maka disini sama dengan 2X kuadrat plus 5 plus AX plus B. Sama dengan 0 disini. Atau kita bisa susun ulang menjadi 2X kuadrat plus AX terlebih dahulu. Maka disini plus AX. Baru disini plus 5 plus B. Nilainya sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan disini yaitu nilai A dan nilai B. Untuk mengetahui nilai A dan nilai B, maka kita bisa menggunakan bantuan X1 ditambah X2 dan X1 dikalikan X2. Yang pertama, X1 ditambah dengan X2 nilainya sama dengan 4. X1 ditambah X2 memiliki rumus yaitu min B per A. Sama dengan 4 disini. Nah, kita ketahui, kita cari terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A adalah koefisien dari X2, maka ini A. Lalu nilai B adalah koefisien dari X, maka ini adalah B. Dan nilai C yang tidak memiliki X, maka ini adalah nilai C. Nah, disini kita ketahui rumusnya min B per A. B-nya yaitu A disini, maka disini min A per nilai A besarnya yaitu disini koefisien dari X2 atau 2. Ini sama dengan 4. Maka kita dapatkan min A sama dengan 4. 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi perkalian, dikalikan 2. Maka min A sama dengan 4 kali 2 yaitu 8. A-nya sama dengan 8 dibagi min 1 atau min 8. Ini untuk A-nya. Lalu, untuk mencari nilai B-nya, kita menggunakan X1 dikalikan dengan X2 sama dengan 3. Rumus X1 dikalikan X2 yaitu C per A. Nilainya sama dengan 3. Nah, disini kita telah dapatkan nilai C yaitu plus 5 plus B atau 5 plus B dibagi dengan nilai A-nya yaitu 2. Nah, ini sama dengan 3. Nah, maka kita dapatkan 5 plus B, kita tuliskan terlebih dahulu disini. Sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi perkalian, 3 dikalikan 2. Maka disini 5 plus B sama dengan 3 dikali 2 yaitu 6. B-nya sama dengan 6 plus 5-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 5. Maka didapatkan B-nya sama dengan 6 kurang 5 yaitu 1. Nah, disini kita dapatkan A-nya yaitu min 8 dan B-nya adalah 1. Maka jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!